Intro Sedikit rangkuman siapa sosok Nadia Arifta yang disebut sebagai orang ketiga atas putusnya Kaisang dan Felicia Yang pertama, rekan kerja Kaisang Dilihat dari bio di akun Instagram, Nadia Arifta, Nadia menyebut dirinya sebagai seorang MC dan public relation Ia diketahui merupakan bagian dari PT Harapan Bangsa Kita, yang adalah perusahaan yang dibangun oleh Kaisang Kedua, bekerja di perusahaan Kaisang selama lebih dari setahun Nadia Arifta sempat bekerja sebagai reporter dan pembawa berita di salah satu televisi swasta Kemudian, Nadia melanjutkan karirnya dengan menjadi head of marketing and public relation di perusahaan milik Kaisang Pangarap Nadia Arifta kemudian menjabat sebagai asisten general manager selama kurang dari satu tahun Kini, Nadia Arifta masih berstatus sebagai pegawai dari perusahaan yang didirikan Kaisang Pangarap Ia menempati posisi community eksekutif yang sudah didudukinya selama satu tahun empat bulan terakhir Ketiga, mengenal Kaisang sejak putra bungsu Jokowi berpacaran dengan Felicia Tissue Boleh dibilang, Nadia Arifta sudah mengenal Kaisang Pangarap sejak lama Ia sudah mengenal Kaisang sejak putra bungsu Jokowi itu menjalin pacaran dengan Felicia Tissue Hal tersebut diketahui dari unggahan Nadia Arifta di Instagram pada Maret 2019 lalu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid